Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beterbiak, saya mau bertanya Masalah tadi kita harus patuh pada pemimpin Pada saat ini, pemerintah katanya menganjurkan Membuat BPJS dan bilang wajib dan bermanfaat Dalam hasil lain, pernah ada patwa MOI bahkan BPJS itu haram Dan sebenarnya ini bagaimana menurut Boya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim BPJS adalah tujuannya baik Ini sebuah contoh saja Tujuan biarpun sebaik apapun Jika tidak dikemas aturannya dengan Islam tetap tidak benar Kalau seandainya pemerintah ini mau dengar ulama Itu bisa dikemas dan langsung halal Jadi transaksi yang benar Tidak susah kok Ada caranya Ini sebuah contoh Seorang pemimpin yang Islam saja Di saat tidak menerapkan saat-saat Islam Kita bingung Ini kan pertanyaan menunjukkan kebingungan Kalau seandainya pemerintahan Islam itu menjalankan Bertanya Gimana caranya mencariatkan BPJS itu gimana Kita sudah sering teriak tidak berkali-kali Dan sudah kita sampaikan dan sebagainya Semoga dengar Tapi Allah alam BPJS itu Jadi kalau kita Namanya kalau dianggap itu sebagai asuransi Asuransi itu bisa di-Islamkan loh ya Dan itu mengajari ketulusan kita Untuk punya sikap Tinggang rasa Menolong orang lain Itu wajar boleh Jadi Anda boleh bergabung dalam BPJS Akan tapi dengan catatan Anda harus membayar Tapi bayaran ini Akatnya adalah Aku suka rela Ini adalah tabarro Untuk membantu saudara saya Barangkali nanti ada yang butuh Ada yang butuh Kalau akatnya benar iya Dan nanti saya tidak harus mengambil Saya ingin sehat terus Saya tidak perlu mengambil Jadi akatnya ini berjelas Akatnya adalah akat tabarro Jadi dari pihak pemerintah penyelenggara Dan tolong nanti juga ditangani kenak Dari penyelenggara Kepada kaum muslim Kepada warga negara Indonesia Hendaknya semuanya bergabung kepada BPJS ini Yang akatnya adalah Anda Infak Sedekah Sedekah hasilnya sunnah Cuma diwajibkan oleh negara Untuk kepentingan umat Barangkali ada yang sakit Apakah nanti dipotong dari gaji Anda Dan sebagainya Akatnya tabarro Sekarang Anda tidak mengerti akat Pokoknya saya harus bayar sudah Karena saya akan mengambil duit Asuransi kan begitu Asuransi yang besar Ia adalah tabarro Tabarro itu adalah Akat sukarela Kayak sedekah itu loh Infak Saya akan bersedekah setiap bulan 30 ribu Untuk membantu saudara saya Kan niatnya niat baik jadinya Jadi kita sadar Kuitnya untuk apa nanti dikumpulin Duitmu yang akan dikumpulin Untuk membantu saudaramu yang itu loh Yang kena penyakit Anak jantung Paru-paru Yang fakir dan sebagainya Untuk itu Dan dia merasa bangga Karena bisa menolong saudaranya Tapi orang BPS model sekarang Orang egois Saya membayar Misalnya bayar sedikit Nanti saya dapat gede Semuanya kan begitu Coba jujur Yang sudah masuk BPS Nah tobat Karena Anda membayar sedikit Pengennya dapat yang gede Bukan Anda pengen Nolong orang lain Bukan kemanusiaan kita Yang ditumbuhkan Mestinya ini Jiwa kemanusiaan Dan insyaallah lebih banyak Saya pun jangan ikut nanti Karena saya membantu orang lain Kemudian di tangan yang bener Jangan sampai dokternya pun ngeloh Jatahnya begini Harus sembuh orangnya Kalau gak sembuh Gak boleh pulang Ini kan repot Kemudian jangan sampai Nanti yang kelas bagus Gampang pelayanannya Yang kelas ecek-ecek Lama Sampai mati duluan Ini kan repot Ini Ini bermasalah Ini sebuah contoh Di sebuah negara Yang presidennya Pemimpinnya Islam pun Jika tidak berusaha Untuk menjalankan syarat Islam Kita yang kebingungan Urusan BPJS Urusan BPJS Kita sudah bingung bagaimana Padahal enteng kan Jika emas dengan syarat Islam Tetap berjalan Bahkan lebih besar lagi nanti Dan umat ini merasa hidup Karena apa Kalau ada orang di rumah sakit Saya yang membantu Alhamdulillah Dia setiap hari punya Setiap bulan itu Ingat Saya bayar Rp30.000 Untuk saudaraku Sehingga semoga Saya tidak usah sakit Semoga saya tidak usah sakit Biasanya Sakit baru daftar kan Karena ngerti Sakit baru daftar Ngurus seminggu Cepat Jadi memang Diajari tidak benar Maka ini kita tidak benar Sama asuransi mobil Dan sebagainya Kalau nyenggol sedikit Tidak diganti Tabrakan jeder Kan gitu Coba jujur Yang urusan asuransi Yang tidak benar Kan begitu Main bohong-bohongan Saya bohong-bohongan Asuransi rumah Bakar Biar besok dapat ganti Kan begitu Bukan Maksudnya ini Nah maka dalam Islam Lebih indah dari itu semuanya Tinggal mau dengar Tinggal sudah Merubah sedikit saja Dikomandokan Tanya kepada MUI Gimana agar BBJS Benar MUI yang benar kan BBJS nanti akadnya Semua Semua warga Kalau kaum musli Kalau bukan orang Islam Kan terserah Mereka punya akad sendiri Untuk aturan sendiri Kaum muslimin Hendaknya Mereka di saat bertransaksi Dia akad tabarru Saya siap Membantu Saudara saya Yang sakit Setiap bulan 30 ribu Saya yang kecil-kecil Ada deh Ada yang 50 ribu Selesai Untuk apa? Untuk bantu saudara kita ini Kemudian dari pihak Yang nerima itu Sudah menjanjikan Cuman ibu Karena anda sudah masuk Grup kami Kalau tiba-tiba ibu sakit Nanti kami membantu Kan begitu Enak Tolong-menolong Sebenarnya bermasalah Dalam akad Selagi akadnya salah Tetap salah Sebab kalau mau dirubah Benar juga bisa Dan gak susah Gak susah Dan ada aja Kalau berizki Tetap saja ada Gak ada BBJS Juga berjalan kok Jadi tolong Jadi BBJS semacam itu Transaksi yang perlu dirubah Selagi belum dirubah Ya tetap transaksi Tidak sah Karena anda itu Membayar Karena ingin mendapatkan Yang gede Membayarnya Cuman berapa ratus Seribu Pengennya dapat jutaan Kan gitu Itu yang gak benar Transaksi apa Begitu tuh Tapi kalau anda Niat tabarok Biarpun anda Sudah sembuh Nanti bukan berat sekarang Ada yang sembuh Gak bayar Karena alasannya Macem-macem Ada gak yang gak bayar Sudah sembuh Ini waduh Gak bayar Ada Karena bukan jiwa Membantu orang lain Yang disumbuhkan Bukan Bukan ajaran Islam Tapi kalau dalam ajaran kita Kalau memang dia Benar-benar gak mampu Aduh nyusep Sudah gak sembuh Nyusep Sekarang sudah gak sembuh Bayar lagi Tetap kan Ya Ya ini Sudah sakit Gak punya duet Dan sebagainya Biarpun sembuh Gak mampu Ya dicatat Mungkin Mungkin bahkan bisa dimaafkan Dengan cara tertentu Nguajukan Mungkin ada Surat Kalau saya jatuh miskin Sehingga BPJS-nya Pembayarannya Di BPJS yang syarih Yang islami Jadi Ya sudah Karena Pak ini Terbukti Kata Pak RT-nya Dia fakir Selama setahun ini Kemudian dia nunggak BPJS Mungkin dibaafkan deh dia Atau mungkin Juga punya asuransi Syarih yang lainnya Diambilkan dari situ Indah kalau syarih itu Sehingga Kadang-kadang menjadikan Halal haram itu Cuma transaksi Bentuknya sih Sama Dan makna transaksi Itu makna patuh Kepada Allah dan Rasulnya Makanya agama Jangan akal-akalanmu Biarpun Biatanya sama Sama orang Yahudi Itu ngomong Indah malba Umid sulriba Apa sih bedanya Orang jual beli Saya beli barang Seratus ribu Saya jual Seratus lima puluh Kan untung lima puluh ribu Apa bedanya dengan riba Kalau saya Minjimin duit Seratus ribu Kembali Seratus lima puluh Kan sama Sama-sama dari seratus Menjadi seratus lima puluh Bedanya ini transaksi Orang Yahudi Mengatakan Sama Gak ada beda Nah begitu juga Dalam syariat Islam Sebenarnya Kalau kita kembali Kepada syariat Islam Sangat indah Dan hendaknya Pemerintah itu Banyak berbisik-bisik Dengan para ulama Bukan setiap ada program Dikeluarkan sebelum Tanya kepada ulama Ini menjadi gerah Dari dunia Sudah lama Berapa tahun yang lalu Kadang-kadang kita Juga gak bisa ngomong Buya ada yang nolong Saya sendiri juga gak punya duit Waktu mau nolong Bingung Gimana masuk BPJS Saya sudah masuk Gak ada perlunya Masuk BPJS Kalau memang seperti itu Tapi kalau sudah dibenahi Kita masukkan semuanya Nanti anak-anak kita Bahkan yang gak punya pun Mungkin harus kita 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 ajarin Untuk berbuat baik Dikasih duit 30 ribu Setelah itu bayar Tolong transaksi Barangkali ada dari pihak BPJS Yang bisa mendengar suara Ini sampaikan Dan nanti akan disusun Transaksi Kayak mana Tinggal surat saja dibagi Saya warga Imusrim Ini Kami siap membantu 30 ribu per bulan Sebagai bantuan Untuk saudara saya Dan sebagainya Kemudian catatan dibaliknya Anda sudah menjadi Anggota kami Kalau Anda Tertimpa musibah penyakit Dan sebagainya Tolong surat ini dibawa Karena Anda akan kami tolong Sudah beres kok Tidak ada masalah Apa susahnya Sama bentuknya persis BPJS Cuma permasalahnya adalah Kesombongan Atau buru-burunya Ada orang fatwa Belum apa-apa Bilang boleh Boleh Sehingga Di kalangan ustaz pun Ada dua model Padahal untuk di Islam Ken sangat mudah Di syariat Ken sangat mudah Tidak susah Islam bukan mempersulit Islam mudah Cuman patuh Kepada aturan syariat Itu penting Biarpun gambarnya sama Akan tapi ternyata Hasilnya berbeda Bentuknya secara lahir sama Tapi esensinya Hakikatnya berbeda Hanya gara-gara Urusan transaksi Wallahu a'lam biswab Wallahu a'lam biswab Altyazı M.K.